Halo Tarell Blazer, bertemu lagi di channel Happy Life Di video kali ini gue bakal memberitahukan informasi-informasi terbaru tentang Honkai Starell Yang paling update guys, sampai 1.6 guys Ternyata si Hoyover sudah men-spill 3 karakter baru yang bakal muncul di 1.6 Nah kita langsung saja ke videonya guys, let's go mamang Nah informasi pertama berasal dari spesial program 1.5 Honkai Starell guys Nah jadwalnya ini bakal diadain di hari Jumat, tanggal 3 November 2023 jam 19.30 Kalau kalian di Indonesia bagian tengah Tapi kalau kalian di Indonesia bagian barat, kalian di jam 18.30 guys Nah disitu bakal disepil karakter-karakter yang bakal rilis di 1.5 Seperti Huo-Huo, Argenti, dan Sihanya Nah untuk info dari orang dalam ya guys ya Di 1.5 nanti bakal ada Simulator Universe terbaru guys Nah disana itu kalian bisa farming ornamen baru juga Jadi kalian siapin duel aja dari sekarang guys Nah di 1.5 nanti bakal ada Lycon terbaru guys ya Berpad abundan gratis Nah kalian tinggal ngerjain event dan kalian bakal dapet Lyconnya guys Nah kita bakal berpindah ke banner 1.6 guys Nah di official Hoyover sudah diumumin bakal ada karakter baru yang bakal rilis Yang pertama ada si Rasio Dia petnya Han berelemen imaginary Terus dia karakter bintang 5 Nah untuk info orang dalamnya Si Rasio ini adalah karakter yang bakal bermain serangan lanjutan guys Jadi si Rasio ini bakal cocok banget Disandingkan dengan si Topes guys Jadi untuk player Topes jangan berkecil hati Nanti bakal ada karakter partnernya guys Jadi kalian gak usah main hyper carry Nah nanti bisa main double DPS sama si Rasio Soalnya ini karakter basicnya juga memang main serangan lanjutan guys Gak usah di trigger-trigger kayak si Clara dipukul dulu Ini mukul langsung serangan lanjutan Jadi ini cocok banget mungkin nanti untuk si Topes guys Nah kita bakal bahas karakter si Ruan Mei Nah ini karakter udah viral banget di komunitas Hot Kaisarel guys Soalnya dia ini adalah karakter wangi-wangi yang bakal hadir di 1.6 nanti Terus si pahanya mulus Wajahnya cantik Wipe webel pokoknya guys Banyak player juga yang bilang sama gue itu Bang gue bingung ada waipu baru di 1.6 Gimana nih hua-hua skip aja jangan wah Pokoknya udah banyak yang tergoda guys Sama si Ruan Mei ini Nah untuk padnya sendiri Harmony Ini elemennya Ice Nah karakternya bintang 5 tentunya guys Limited Nah untuk informasinya guys Si skillnya ini cuman ngebuff speed guys Terus untuk ultimate nya bisa ngebuff weakness break efficiency Nah ini dia Buff terbaru yang ada di Harmony Setiruan Mei ini Soalnya weakness break efficiency ini gak ada Di karakter lain Cuman si weakness break efficiency ini bukan ngebuff damage guys Cuman ngebantu kita biar cepat ngebuff weakness musuh Nah ini kalau kalian tau Kalau kalian pernah main pet nihiliti Nah disitu ada yang namanya weakness break efficiency Nah itu kalian bisa dapetin di simulated universe Tapi ternyata si Hoyover Ngeluarin juga karakter yang bisa ngebuff weakness break efficiency Yaitu di S.I.Ruan Mei ini guys Nah Untuk bisa gantiin bro nya guys S.I.Ruan Mei ini kayaknya masih jauh guys Soalnya dia belum ada kabar-kabar Bisa ngebuff great damage Retreat, attack, atau damage, push Ngebantu ngebuff break doang guys Ngebantu ngebuff break mungkin Nanti banyak musuh-musuh yang Tugness nya itu tebal banget Cepat reset Nah mungkin kalau ada S.I.Ruan Mei Bisa lebih cepat Kuat ngancurin Tugness nya Nah gitu aja guys ya Untuk Invasi Ruan Mei Nanti kalau ada update lagi Gue bakal Cepi lagi guys di video selanjutnya Nah untuk si S.I.Ruan Mei Nah si S.I.Ruan Mei ini adalah Path Destruction Berelemen Quantum Karakter bintang 4 Nah ini Gue lebih excited Sama si S.I.Ruan Mei ini guys Soalnya dia DPS Destruct Elemen Quantum lagi Kalian tau sendiri lah Relic dari Quantum itu Broken banget guys 4 set nya Dia itu bisa depth down musuh 20% guys Itu mantep sekali Jadi ini kalau si S.I.Ruan Mei ini bisa kitnya Misalkan mendekati si Blade aja Damagenya Kalau N6 Pakai Rally Quantum Bah udah pasti Broken Dabroken guys Asli Jadi si Xingqiu Sele Nanti bakal ada saingan Nah untuk berita selanjutnya Battle Pass Katanya bakal di up ke level 70 guys Nah gak tau nih Yang ke level 70 ini Untuk para yang top up Atau battle pass Untuk para free to play juga Rewardnya ikut naik Nah kalau untuk Para free to play Rewardnya ikut naik Ini untung banget guys Para free to play Lumayan Tambahan Kredit 10.000 20.000 30.000 Lumayan banget guys Jadi level 50 ke 70 Itu 20 level guys Jadi Kalau ada penambahan kredit Atau fuel tambahan Wah ini Reward Mantep banget Untuk para free to play Apalagi kalian yang Top up battle pass Wah udah pasti melimpah resort guys Nah jadi gitu aja guys Sudah Untuk informasinya Semoga bisa bermanfaat Buat kalian Nah jika kalian mau tau Informasi-informasi Orang dalam lainnya Kalian bisa gabung Discord gue aja Di link deskripsi Di bawah guys Nah buat kalian Yang sibuk kerja Terus males Event Terus Progress Dari akun Soundcast Star Rail Genshin Impact Gak naik-naik Soalnya gak ada waktu Nah kalian bisa joki Di gesek 619 ya guys Disini banyak Variasi joki Mulai dari joki Swam Disaster Joki MOC Joki Spiral Abis Eksplorasi Dan lain-lainnya Bedah akun Benerin karakter Ah banyak pokoknya guys Build karakter juga ada Pokoknya kalian Kalau kalian sibuk kerja Nih cocok banget Jokinya di gesek 619 ya guys ya Soalnya disini Jokinya aman Terpercaya Gak pake cheat Pengerjaan manual Nah terus Kalau kalian mau top up Jangan lupa Top upnya di gesek 619 ya guys ya Soalnya disini Harganya juga murah Aman dan terpercaya Guys ya Jadi itu aja guys ya Untuk Video kali ini Semoga bisa membantu Sampai bertemu di video selanjutnya See you next time I miss you